Hai teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Budi dari Budi Tutorials. Hari ini saya ingin share bagaimana cara mengambil screenshot dengan menggunakan Snipping Tools. Snipping Tools ini adalah bawaan Windows 10. Pertama-tama kita klik dulu logo Windows ini untuk masuk ke Start Menu. Oke, kemudian kita cari program Snipping Tools. Program ini berada di Windows Accessories. Kemudian kita cari Snipping Tools di sini. Oke, sebenarnya ada cara kedua yaitu lebih mudah dengan cara diketik di search bar. Kita juga bisa ketik di search bar dengan mengetiknya Snipping Tools. Oke, ini dia Snipping Tools-nya. Kita klik Snipping Tools. Akan muncul ini. Jadi di sini sebelum kita mulai, kita tahu dulu apa sih sebenarnya yang ada di dalam Snipping Tools ini. Jadi di sini ada satu tombol New. Tombol New ini untuk mengambil screenshot yang sesuai dengan mode yang diinginkan. ya, kemudian ada keter-model. Mode ini adalah di dalamnya itu ada empat. Yaitu Free From, Rectangular Snip, Windows Snip, dan Full Screen Snip. Oke, kemudian. Kemudian, Delay. Kita bisa Delay 1 sampai 5 detik. Kemudian, ada juga option. Di dalam option itu ada beberapa setting. Kita lihat di sini. Kita jangan tahu tidak perlu ganggu yang ini semua. Jadi kita sekarang mulai untuk mengambil screenshot dengan menggunakan Snipping Tools ini. Oke, misalnya kita ingin mengambil screenshot bagian ini saja. Jadi kita lihat di sini, kita pilih Rectangular. Oke. Kemudian kita pilih daerah yang kita inginkan. Misalnya di sini saja. Oke. Nah, inilah hasil screenshotnya. Kemudian kita simpan. Nah, dengan klik File. Kemudian Save As. Oke. Screenshot ini kita simpan. Misalnya di sini yang kita mau. Kita buat saja screenshot. Satu, misalnya. Misalnya akan tersimpan di picture ini. Atau mungkin di directory atau folder yang kita inginkan. Jadi, contohnya saya di sini. Langsung di picture-nya saja. Kita klik Save. Oke. Demikian cara untuk mengambil screenshot dengan menggunakan Snipping Tools yang ada di Windows 10. Kalau video ini bermanfaat bagi Anda, tolong di like dan share ke teman-teman lain yang memerlukannya. Saya juga akan terus posting video mengenai tips and trick Windows 10 lainnya. Jadi, tolong di subscribe juga ya. Terima kasih. Terima kasih.